Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ahli wa sahabi wa mawala Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatilah Allah SWT Bagaimana saja berada Semoga antur semuanya dalam keadaan sehat dan afiat Dalam lindungan Allah SWT Berikan lapangan rezeki Kemudahan urusan Dan untuk sahabat-sahabat yang dalam keadaan Kurang sehat, lagi sakit Dibuang penyakitnya Allah SWT Disembuhkan Sehatkan kembali Yang lagi sempit dilampangkan Yang lagi sulit Dimudahkan oleh Allah SWT Dan negeri kita tenang sehat terjaga Dan pada aman, damai, dan baik Sejahtera, amin Ya Allah, ya Rabbil alamin Sahabat-sahabat muslim yang dirahmatilah Allah SWT Di tengah malam yang sunyi Jalan jam 2 malam Kembali tergerak untuk berbincang Mudah-mudahan di malam yang tenang Yang sunyi ini Allah menurunkan ilham yang baik Buat saya dan buat yang lainnya Dan energi yang malam yang tenang Yang terasa dingin Ini memberikan energi positif Buat kita Refresh lagi Mengisi energi Kekuatan untuk kita Membangun kehidupan kita lebih baik Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah SWT Tertarik saya ingin Ikut berbincang Berita yang lagi hangat Yang masih ramai Di seputar kita umat Islam Yang saat ini Berita pesantren terbesar Termegah Di Indonesia Bahkan hingga Asia Tenggara Masya Allah Saya jenis jempol Ya kita harus Sportif Berjuang besar Mengakui itu sebuah hasil Karya perjuangan yang besar Membutuhkan energi besar Pengorbanan Penaga waktu Biaya Dan bahkan pemikiran yang cerdas Jadi Ini satu sisi yang kita harus akui Oleh bangga Karena memang Belum ada yang sebesar itu Di Indonesia atau di Asia Tenggara Masya Allah Allah Dari seseorang Yang memimpin Yang dipimpin oleh seorang Yang usianya sudah Sangat tua Lebih tua dari saya Yang terhormat Bapak Panji Gemilang Yang Gemilang dan cemerlang Ya seorang yang usianya sudah lanjut Masih terus bisa berjuang Dan berkarya Masya Allah Pelajaran Banyak pelajaran yang tersusun Kita harus berjualat bang Kita ambil Karena Tidak semua Itu negatif Ada positif Tapi Ya kita juga harus Ancimin jepol kiri juga Artinya ada kekurangan Yang banyak Menimbulkan Keresahan dan Kekhawatiran Ini dengan Cara-cara yang Tidak berkesesuai dengan Mazhab dan syariat Islam Yang umumnya Hingga menimbulkan Kejurigaan Ya wajar Memang harus Sebab Sehebat apapun Hasil karya kita Di dunia ini Tetap Semuanya Tidak ada gunanya Kalau tidak Berkesesuaian dengan Ketentuan Allah dan Rasulnya Tidak bernilai ukrawi Begitu Karena Kita berjuang Di dunia ini Berkarya di dunia ini Membangun Kejayaan Menggangun Kemegahan Membangun Keberhasilan Ya tujuannya Untuk akhirat Untuk Islam Intinya Jadi ya Wajar Kita khawatir Karena dunia Yang besar Yang besarnya Menimbulkan Sesuatu yang tidak Baik Untuk nilai-nilai Keimanan Ketakuan Setelah nilai-nilai Ukrawi kita Karena hidup-hidup ini Hanya Sementara Ada ujian Jadi Secemerlang apapun Segemilang apapun Tidak ada gunanya Dan banyak Pelajaran-pelajaran Itu diungkapkan Dalam Dalam Al-Quran Sahabat-sahabat sekalian Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Kisah Firaun Kisah Korun Awalnya mereka juga Orang yang baik Tetapi Dunia Yang membuat mereka Al-Hakumut Tekasur Ketika kemegahan-kemegahan Itu sudah hadir Lupa Na'udzubillah Semana Na'udzubillah Jadi sahabat-sahabat Yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini bahan Sebuah Pelajaran Yang besar Buat kita Pelajaran Yang Berharga Buat kita Jadi Keberhasilan Yang besar itu Belum tentu Menjadi sebuah Keberhasilan Yang sesungguhnya Karena itu Merupakan Keberhasilan Yang masih Patamorgana Karena semuanya Akan kita tinggalkan Di sahabat-sahabat yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dengan Adanya Kejadian yang kemarin Di saat tidur fitri Itu Memang Memimbulkan Kekhawatiran Yang tidak berkesesuaian Dengan Syariat-syariat Yang sudah Berlaku Di negeri kita Di sahabat-sahabat yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun Hakikat kebenarannya Allah Allah Yang tahu Tetap Kita Berpegang kepada Fundasi-fundasi Yang sudah ada Dari para Orang-orang Kita Guru-guru kita Yang Terdahulu Dan Memang berita ini sangat Menarik perhatian saya Dari rentetan Kejadian Kiai Yang Akhlaknya Tidak baik Yang Keterlaluan Renda Kemudian Dengan Persisian Antara Kiai Dengan Alif Sampai Menjurus Kepada hal Yang Menyangkut Sesuatu Yang sangat Fondasi Fondasi Di dalam Lingkaran Baik Tiba lagi Zaitun Tiba lagi dengan Kasih kantormu Ini Fenomena Apa ini Ada setting Apa Dari Allah Ini Renungan Buat kita Apakah ini Murni Atau ada Sesuatu Yang berkaitan Dengan Kita Sama-sama Tau Sama-sama Yang dirahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Semua Kita Serahkan Kepada Allah Kita Ya Tetap Berusaha Bersangka Baik Waktu Tetap Kita Terhiti Hati-hati Dan Waspada Dan Yang mudah-mudahan Semua menjadi baik Tapi yang perlu Ingin Saya garis bawahi Jangan berpuas Diri Dengan Keberhasilan Dunia Itu Belum Seberapa Dan Memang Tidak Mudah Untuk Membangun Sebuah keberhasilan Secara Duniawi Dan Nukhrawi Itu Seimbang Tidak Mudah Itu Dan Inilah yang Paling Sulit Keberhasilan Nukhrawi Ini Karena Ya Sedikit Saya juga Aktif Di tahun 80 90 Jadi Sentuhan Sentuhan Dengan Aktifis-aktifis Islam Itu Banyak Itu Beliau Membangun Dari tahun 80 Sebelumnya Kali Alhamdulillah Berita-berita Tentangan Seperti itu Dari Sudah Saya Tahu Jadi Itu Hanya Gak Aneh Kalau Buat Aktifis 80 90 Kita Kembalikan Saja Semuanya Kepada Allah Mudah-mudahan Kalau Tidak Baik Dibaikan Allah Dan Kita Umat Islam Keadaan Akur Baik Dan Bisa Berapa Interferes Interferes Apa ya Terus Saling Mencoba Mengerti Memahami Semuanya Tapi Kita harus Berpatokan Pada Apa yang Sudah Untuk Para Guru-guru Kita Yang ada Jadi Sahabat-sahabat Yang dirahmat Allah Subhanahu At-Tah'ala Jadi Ambil Yang baiknya Yang tidak baik Cukup Kita Mengetahui Tapi Tidak Perlu Kita Ikut Dan Semoga Semoga Baik Dan Allah Memaafkan Kalau Di dalamnya Ada Kesalahan Atau Ada Kekurangan Sebagainya Penting Buat Saya Tetap Jaga Iman Jaga Ketakwaan Dan Tetap Semangat Baik Yang mudah Yang sudah Tua Ayo Kita Sama-sama Memperbaiki Diri Sama-sama Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Dan Kualitas Kehidupan Terima Terima kasih Sama-sama Terima kasih.